Apabila awan orang yang awan maka dibuka lah pintu langit dan dikabulkan doa-doa Barang siapa yang menimpa dengannya kesusahan atau kesulitan Suma yakul kemudian dia membaca Doanya belayan sedikit Nah ini lain lawan biasanya Kalau biasa kan haja ala soleh lahawla Itu nak umum Ini kalau kita dalam keadaan sengsara Dalam keadaan kesusahan Namanya punya hutang seperti di donasi Allah hutangnya Doanya dimustajab, dikabulkan Allah Masyaratnya jawab adhan lebih dahulu Sampai tuntung Baca doa adhan Tadi hanya doa yang kita minta apa Hanya minta kepada Allah hajatnya Supaya dilapangkan daripada kesusahan Supaya dilepaskan daripada kesulitan Nah ini khusus Cara yang macam ini adalah cara untuk mereka-mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam ala ashrapil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Qalal musanib rahimahullah Wa nafahana bi'ulumihi fidjarain Wa min badai lil adhan Annahu amanun li ahlihi Dan setengah daripada kemuliaan keutamaan adhan Adilat adhan bahwa dia merupakan keamanan bagi kampungnya Ruiyaya anas ibn malikin radiyallahu anhu Qala Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Apabila dikumandangkan adhan pada satu kampung Allah akan mengamankan kampung itu daripada azabnya Pada yang demikian itu hari Wa pi riwayatin pada riwayat yang lain Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ayyuma qawmin nudiyah pihim bil adhan sabaha Illa kanu fi amanillah hatta yumsu Wa ayyuma qawmin nudiyah pihim bil adhan masahan Illa kanu fi amanillah hatta yusbihu Apa juasatu qawm Yang diserukan pada mereka itu dengan adhan Di waktu subuh Melainkan mereka berada dalam keamanan Allah sampai petang hari Dan apa juasatu qawm yang diserukan pada mereka itu dengan adhan Di waktu petang di waktu petang Melainkan adalah mereka itu pada keamanan Allah sampai paginya Jadi artinya yang dijamin Allah keamanan Kampung itu adalah dari pada azab Dari pada kutukan Bukan jaminan Bukan pembersihan Bukan di kampung yang dikumandangkan adhan itu aman dari musibah Yang itu dilaksanakan azab Tiap-tiap waktu Nah itu bisa Allah menurunkan musibah ke kampung itu Untuk membersihkan kampung tadi daripada Yang haram dan yang maksiat-maksiat itu Dan setengah daripada keudamaan keudamaan azam Hata fadilat azam Hilal bin Yasab mendengar muawiyah menghadiskan Bahwa muawiyah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mendengar muazzin Maka dia mengucap seperti yang diucapkan muazzin Maka bagi yang mendengar itu Mendapat pahala seperti pahala muazzin Nah demikian Segala macam yang berkaitan dengan keutamaan Berkaitan dengan pabilat Agama Islam itu pasti mencarikan ada jalan solusinya Jalan keluarnya Karena muazzin itu terbatas Nah muazzin terbatas sekali sembahyang Sekali adhan Dan seikung orang aja pulang adhan itu Sedangkan yang lain itu hendak juga dapat Pahala awan Nah lalu agama kita memberikan jalan Bila mana orang itu kan bisa muazzin Maka ada jalannya supaya dapat Pahala kayak muazzin Yaitu menjawab Hapan yang diucapkan oleh muazzin Kayak orang naik haji Ada sengguan orang bisa naik haji Ada kemampuan jasmaninya Kemampuan hartanya Nah sedangkan pahala naik haji Adalah sangat besar Lalu agama kita memberikan jalan Untuk dapat pahala haji itu Seperti hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Artinya Siapa yang sembahyang subuh berjamaah Kemudian duduk di masjid berzikir Sampai terbit matahari Dia sembahyang kemudiannya Maka dia akan dapat pahala haji yang sempurna Nah itu disebut hajjul puqarah Ngarannya haji orang-orang fakir Nah orang-orang fakir anak-anak naik haji Kawah hari-hari naik haji Sampai yang subuh berjamaah Duduk berzikir Sampai kena terbit matahari Demikian pula umrah Nah orang-orang Madinah Mereka itu merasa kalah Dengan orang-orang Makkah Karena orang Makkah bisa beberapa kali umrah Besokan kemarian kawah umrah Seben hari apalagi Nah orang Madinah Karena kawah umrah hari-harinya jauh Anu Rasulullah SAW Nyampaikan bahwa Zanya Barang siapa yang bersuci di rumahnya Kemudian dia datang ke masjid kubah Dia sembahyang sunat di masjid kubah Ka umratin sama dengan umrah Nah jadi orang-orang Madinah Nanghandak ba umrahnya Bauduh di rumah Besuci di rumah Berangkat ke masjid kubah Sembah yang nisana dua rakaat Maka dapat pahala Pahala umrah Menjadi selalu ada jalan Untuk mendapatkan pahala Di dalam ajaran agama kita Wa min pabailil azan Dan setengah kelebihan azan Annaman ajabahu Palahu bikuli harpin alpu alpi darajah Bahwasanya orang yang menjawab azan Maka baginya tiap-tiap huruf itu Dapat satu juta darajah Walam ajid Wahada ruwiya bilhadis Anis sajidah maimunah Radiyallahu anna marfu'an Wahuwa hadis Wa inkana daifah Sekalipun kualitasnya daif Illa annahu tasbutu Melainkan hadis itu Sabit Bimislihi dengan seombama hadis itu Al-fadailu oleh fadilat-fadilat Nah hadis daif itu bisa saja digunakan Untuk fadahil Untuk urusan fadilat-fadilat tadi Wa min khasaisi al-azan Dermasuk kehususan al-azan Lagi anna man kharaja Min al-masjid Ba'da samahihi al-azama Min waili udhrin Aaw iradati rujuk Ilai maratan okhra Fahuwa munafikun Ruwiyaan Usman bin Hafran Radiyallahu anhu Barang siapa yang memperdapati Akan dia ulih azan Di masjid Ini di masjid Bagaimana ya tikab Atau apakah Urang bang Azan Sumat haraja Tuntung urang bangnya Keluar dari masjid Lam yakhruj lihajatin Dia kaluar itu Bukan karena Satu keperluan Kada Wa huwa layuridur rajah Dan dia kaluar tadi Kada hendak Bebulik ke masjid Fahuwa munafikun Maka orang itu Adalah munafik Artinya Kalau sudah orang Azan di masjid itu Mesti selesaikan Sampai setuntung Sembayang Bejamaahnya Kalau hendak Kaluar juga Kaluar tapi Dengan niat Bebulik pulang ke masjid Untuk sembahyang Berjamaah Kalau kada demikian Rasulullah mengatakan Bahwa munafikun Setengah yang demikian Allah mengabarkan dia Dengan surga Orang yang menjawab Azan itu Diberi kabar gembira Oleh Rasulullah Dengan surga An Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Kana Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ida kala Al-Mu'adzin Apabila orang Azan itu Mengata Allahu Akbar Allahu Akbar Dijawabannya Sambah kala Kemudian berkata Mu'adzin Pulang Ashadu An la ilaha Illallah Kala Berkata Yang mendengar Ashadu An la ilaha Illallah Sambah kala Kemudian berkata Pulang Mu'adzin Ashadu An la muhammad Rasulullah Kala Ujarnam Mendengar Ashadu An la muhammad Rasulullah Sambah kala Kemudian berkata Yang mendengar La hawla Wala quwata Illallah Billah Sambah kala Kemudian berkata Mu'adzin Hayya Al-Falah Kala Berkata Yang mendengar La hawla Wala quwata Illallah Billah Sambah kala Kemudian berkata Mu'adzin Allahu Akbar Allahu Akbar Kala Berkata Yang mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar Sambah kala Kemudian berkata Mu'adzin La ilaha Illallah Kala Ujarnam Mendengar La ilaha Illallah Nah dia mengatakan Yang demikian Tadi Minqalbihi Artinya Dari hatinya Wujur Bukan hanya Sekedar Dilisan Tapi dari hatinya Lalu muncul Kalimat-kalimat Tadi Nah Dah halal Jannah Maka Yang mendengar Tadi Yang menjawab Tadi Dah halal Jannah Dia masuk Surga Wabiri Yang mengatakan Seperti Apa yang dikatakan Bilal Yakin Dari hatinya Dah halal Jannah Maka dia Masuk Surga Siapa yang mengatakan Seperti yang dikatakan Bilal Bersaksi Seperti penyaksian Bilal Yang menjawab Jadi jermu azin Nah maka ini akan dapat maghupirah dari Allah Ampunan dari Allah Al-Ita dan termasuk yang demikian Bulan An-Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Baru-Basallan Nabi Basyarah Mengabarkan Menggembirakan Kepada orang yang mengatak Bishafa'ah dengan syafa'at Yaum al-Qiyamah Pada hari kiamat Dan mencapai akan ini syafa'at Iza ajab al-muazzin Bila dia menjawab azan wasallah ala nabi dan berserawat ala nabi salallahu alaihi wasallam wa yas'alu lahul wasilah dan memintakan bagi nabi akan wasilah ini tuntung azan la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma rabbahati da'wah kita membaca itu nabi menjamin bahwa kita akan tanda persafaat beliau pada hari kiamat katakan seperti yang ia kata kemudian berserawat atasku fa'innahu man salla alaihya salatan bahwa orang yang berserawat kepada ku sakali sallallahu alaihi biha asrah Allah balas sepuluh thumma sallallahu liyal wasilah kemudian minta Allah kepada Allah wujar nabi kita untuk ku wasilah fa'innaha wasilah itu manzilatun pirjannah ada tempat di surga mengarahnya manzilat wasilah la tam bagili abdin min ibadillah yang tidak patut tempat wasilah itu bagi seorang hamba daripada hamba Allah wa arju'an akuna anahuwa dan aku berharap yang nabi akulah yang menempati tempat di surga yang namanya wasilah tadi aman salla liyal wasilah siapa yang memintakan yang nabi untuk ku wasilah halatlah syapa'ah pastilah bagi dia dapat syapa'ah wa wanalu hadihi syapa'at dan mencapai akan ini syapa'at ayudan pula idha kala Allahumma raba hadihi da'wati ta'amma wa salatil qa'imah ati muhammadan nil wasilah tabal padilah wa ba'athuhu makaman mahmudan latih wa'attah faqad jahamil hadis anjabir ibn abdillah radiyallahu anhu ma'annan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kala man kala ina yasmah nidak al hadis humma kala halatlahu syapa'ati yawm al qiyamah wa'annabid darda radiyallahu anhu anman nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yakul idha samihal muazzin Allahumma raba hadihi da'amati ta'amma wa salatil qa'imah salli ala muhammad wa a'tihi su'lahu yawm al qiyamah nabi kita bila tuntum azan si bilal atau yang lainnya si din membacaan itu Allahumma raba hadihi da'amati ta'amma wa salatil qa'imah salli ala muhammad wa a'tihi su'lahu yawm al qiyamah wa kama yusmi'u haman hawladhu dan nabi kita memperdengarkan kalimat-kalimat tadi kepada orang yang disekeliling si din si din membaca itu benyaring wa yuhibbu ayyatini misla zalik idha samihal muazzin dan beliau ingin mereka mengatakan seperti demikian bila mendengar muazzin kala rasulullah wa man kala wa man kala misla zalik idha samihal muazzin wa jabatlah syafa'atu muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al qiyamah pada riwayat yang lain rasulullah itu bila mendengar seruan azan tuntung sudah allahumma rabbah di da'wati tamah wa salat il qa'imah salli ala abdik wa rasulik wa ja'alna pi syafa'atihi yawm al qiyamah wa wakul dan beliau bersabda man kala hawa indan nida ja'alahullahu fi syafa'ati yawm al qiyamah wa bihri wawadhin pada riwayat yang lain man samih an nida siapa yang mendengar seruan azan taqala ashadu an la ilaha illallah wa abarullah syarikala wa anna muhammad habduhu wa rasuluh allah musallu ala muhammad wa banlikhu darajat al wasilah innaf wa ja'alna pi syafa'atihi yawm al qiyamah wa jabatlah usafa'ah macam-macam lu'a sudah azan itu cuman yang masyur di tempat kita yang biasa allah merabah di da'wati tamah itu artinya tuntung kita menjawab azan tuntung kita menjawab azan habis azan kita baca du'a azan rallahu marabhazi da'wati tamah tadi nah tuntung baca itu kalau kita minta sesuatu kepada Allah nah namanya punya hutang supaya dilunasi Allah hutangnya namanya ada pahapalan supaya diberi Allah pahapalan banyak nah du'anya dimustajab dikabulkan Allah masyaratnya jawab azan lebih dahulu sampai tuntung pun baca du'a azan habis baca du'a azan Allahumma rabbah tadi hanya du'a yang kita minta apa nah disini artinya Nabi mengajarkan kepada kita bahwa yang utama kita minta di saat itu adalah keridaan Allah di tempat tempat yang mustajab du'a di tempat tempat di waktu waktu yang mustajab du'a du'a yang paling utama kita minta kepada Allah adalah keridaannya keridaan Allah sebab minta keridaan Allah itu bukan hanya berlaku di dunia tetapi berlaku di surga di surga itu hamba Allah karena permintaan apa-apa selain daripada riba kak rida engkau ya Allah jadi doa yang abadi doa yang kekal adalah doa minta keridaan Allah seorang laki-laki berkata raya raya rasulullah bahwasanya para muazzin itu melebihi kami pada pahala baca seperti mereka baca juga jawab artinya minta kepada Allah apakah maka engkau diberi jadi ini artinya berlaku khusus untuk orang-orang yang menjawab azan muazzin tidak ada karena nabi kita mengatakan siapa yang menjawab azan selesai menjawab azan dia baca doa kemudian dia minta kepada Allah diberi Allah jadi untuk orang muazzin tidak ada untuk menjawab muazzin sebagai gantian kelebihan yang diberikan Allah kepada para muazzin tadi ini salah satu doa yang diperhatikan Allah lebih daripada yang lainnya adalah waktunya antara azan dan kamat itu kita masuk masa-masa dengan mustajab doa ada dua saat yang tidak ditolak atas orang yang berdoa itu doanya ketika akan didirikan salat artinya antara azan dan kamat yang kedua watusab bisabilillah dan pada barisan perang sabbilillah waktu kita berjijir besap menghadap orang-orang kapir yang bakal diperang itu nah di saat itu doa kita sangat diperhatikan didengar oleh Allah dan dikabulkan doa doa nah turuti apa yang dikata muazzin itu ini ini kemudian dia membaca ini tonton sudah azan doanya berlain berlain sedikit Allahumma Rabbah hadih da'wati tammati sadiqat ilmustajabah almustajabilaha da'wati alhaq wa kalimat al-taqwa ahjina alaiha wa amitna alaiha wa baasna alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahyaan wa amwata summa yas'alullah hajatahu nah hanya minta kepada Allah hajatnya supaya dilapangkan daripada kesusahan supaya dilepaskan daripada kesulitan nah ini khusus cara macam ini adalah cara untuk mereka-mereka yang mengalami kesusahan dan kesulitan selamat selamat Terima kasih telah menonton